Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali dibuka dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Peresmian pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tuban, Fatul Huda. Memasuki masa adaptasi kelaziman baru, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali dibuka dengan penerapan protokol COVID-19. Tempat wisata tangguh ini masing-masing adalah wisata Pantai Kelapa, wisata religi Sunan Bonang, dan kawasan Sport Center Tuban. Sedangkan tempat wisata lain akan kembali dibuka secara bertahap. Peresmian pembukaan tempat wisata dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tuban, Fatul Huda, didampingi oleh Dandim 0811 Tuban dan Kapolres Tuban. Sebelumnya, pemerintah daerah Kabupaten Tuban melakukan penutupan seluruh tempat wisata dan hiburan setelah adanya kasus virus corona di kota Bumiwali pada akhir Maret lalu. Ini kita harapkan setelah kita berhenti 4,5 bulan itu, tata cara yang sudah diterapkan itu sekarang diterapkan dengan kegiatan yang lebih luas lagi. Bulu kan hanya terbatas, tidak ada di tempat-tempat wisata seperti ini, maka sekarang dibuka, diharapkan apa yang sudah dilakukan selama 4,5 bulan bisa diterapkan. Pembukaan kembali obyek wisata ini diharapkan dapat memulihkan lagi roda perekonomian warga khususnya di sektor pariwisata. Meski demikian, para pengunjung wajib menaati protokol kesehatan, seperti penyemprotan cairan disinfektan, wajib bermasker, melakukan cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk tempat wisata, serta tetap menjaga jarak selama berwisata. Sementara itu, Wakil Ketua Kelompok Desa Sadar Wisata Kabupaten Tuban, Muhasan, menyambut gembira pembukaan kembali obyek wisata ini. Mulai tanggal 25 kemarin. Nah, berkenaan dengan itu secara otomatis, karena memang di standart operating procedure yang disampaikan di surat edaran itu, kita harus mengikuti protokol COVID-19 secara otomatis, pembiayaan operasional di seluruh wisata yang ada, khususnya Kabupaten Tuban, itu otomatis operasional naik. Oleh karenanya, salah satunya kami contohkan di wisata Pantai Kelapa. Di wisata Pantai Kelapa, tiketnya mulanya Rp5.000. Sekarang kenapa harus naik jadi Rp10.000? Itu kita menyiapkan segala fasilitas, tempat cuci tangan yang banyak, penyemprotan disinfektan, kita siapkan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah secara resmi dibuka, Pemkap Tuban akan rutin melakukan evaluasi tiap dua minggu sekali. Jika ada pelanggaran protokol kesehatan selama lokasi wisata dibuka, pengelola akan mendapat teguran dan sanksi.